Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara terbaru membuka situs yang diblokir dan nonton video viral apa saja melalui Doppil. Nah dengan menggunakan Doppil ini, kita itu bisa dengan mudah membuka situs yang diblokir dan nonton video viral apa saja tanpa khawatir situs atau video viralnya dibatasi atau diblokir lagi. Selain itu, cara yang saya bagikan ini juga sangat mudah sekali, karena di sini kita tidak perlu VPN dan aplikasi tambahan. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu caranya, silakan kalian tonton saja video ini sampai selesai dan jangan di-skip, agar kalian tidak gagal paham. Berikut adalah cara dan langkah-langkah untuk membuka situs yang diblokir dan nonton video viral apa saja melalui Doppil. Jadi untuk langkah yang pertama, yaitu kita buka saja browser Chrome yang ada di HP kita. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di kolom pencarian browser Chrome ini, kita ketikan saja Doppil seperti ini. Oke, setelah kita ketikan Doppil seperti ini, kemudian tinggal kita enter. Nah setelah kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih Doppil yang muncul di paling atas ini. Oke, setelah Doppilnya sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita itu jangan langsung menggunakan Doppil ini untuk membuka situs atau video viralnya. Karena jika kita langsung menggunakan Doppil ini untuk membuka situs atau video viralnya, maka nanti hasil pencariannya bisa dibatasi atau diblokir. Jadi agar hasil pencarian Doppil ini tidak dibatasi atau diblokir, kita setting dulu Doppil ini dengan cara kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah setelah muncul menu seperti ini, kemudian di sini kita gulir ke bawah, dan di bawah kita pilih setelan. Oke, setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu privasi dan keamanan. Nah setelah kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita gulir ke bawah, dan di bawah kita cari menu gunakan DNS aman otomatis. Oke, setelah ketemu yang menu gunakan DNS aman otomatis, kita tinggal buka saja menunya. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita pilih yang pilih penyedia lain. Lalu kita pilih lagi yang sesuaikan. Kemudian di sini kita pilih yang Google Public DNS. Nah setelah dokpilnya sudah kita setting seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita kembali saja ke tampilan awal dokpilnya. Nah setelah kita kembali ke tampilan awal dokpil ini, langkah selanjutnya yaitu kita refresh dulu dokpil ini sebelum kita membuka situs atau video viralnya. Oke, setelah dokpilnya sudah kita refresh seperti ini, maka sekarang kita bisa langsung menggunakan dokpil ini untuk membuka situs yang diblokir dan nonton video viral apa saja melalui pencarian dokpilnya. Nah misalkan di sini kita ingin membuka situs video viral dari negara Jepang, kita tinggal ketikan saja alamat situsnya di kolom pencarian dokpil ini. Oke, setelah nanti sudah kita ketikan alamat situsnya di kolom pencarian dokpil ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih yang gambar tulang yang ada di sebelah kanan ini, maka saya jamin 100% apapun situs video viralnya pasti langsung terbuka. Nah, di sini saya tidak bisa menunjukkan salah satu contoh situs video viral yang bisa dibuka melalui dokpil ini, karena nanti video saya ini bisa dibatasi oleh Youtube. Jadi silahkan kalian buktikan sendiri hasilnya, dan apabila tidak berhasil silahkan kalian dislike video ini, dan apabila kalian berhasil silahkan kalian like dan tinggalkan pesan di kolom komentar video ini. Oke, kiranya cukup sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat menonton!